Sial, artefak macam apa itu? Bagaimana bisa ia membunuh enam orang suci abadi dengan satu serangan? Melihat enam orang suci abadi puncak mati, Kasio ketakutan setengah mati, wajahnya pucat. Bahkan dia tidak bisa membunuh enam orang suci abadi dalam sekejap mata. Tidak sulit membayangkan bahwa bajingan ini bukan sekadar orang suci abadi. Dia bahkan mungkin adalah orang suci kuno yang menyembunyikan budidayanya. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Saya sudah menendang plat besi. Kali ini, saya benar-benar menendang plat besi. Tolong, saya harus meminta bantuan. Selama aku bisa bertahan sampai sekutu dan rekanku datang, aku punya kesempatan untuk hidup. Kasio mengertakan gigi, wajahnya garang. Dia dengan panik mengirimkan sinyal bantuan karena dia bisa merasakan aura kematian dari siaping. Saat ini, kehidupan kecilnya tampak membeku. Bahkan enam orang suci abadi puncak terbunuh dengan satu serangan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki banyak harapan, bahkan jika dia adalah seorang suci kuno yang telah memahami prinsip ruang angkasa. Bagaimanapun, perbedaannya adalah perbedaannya. Kekuatan adalah kekuatan. Itu tidak mungkin dipalsukan. Di wilayah Stormisi, ada banyak elemental saint dan ras pengikut mereka. Mereka tersebar di setiap sudut laut, bersaing dengan ras lain. Begitu dia meminta bantuan, para elemental saint dan para saint dari ras pengikut mereka akan datang. Selama dia bisa bertahan sampai sekutunya tiba, dia akan punya kesempatan untuk hidup. Dalam waktu singkat, seruan bantuan semacam ini menyebar ke setiap sudut wilayah Laut Badai. Semua saint elemental dan saint dari ras pengikut menerima pesan ini. Apa? Orang suci abadi dengan artefak suci bermutu tinggi dan harta karun misterius membunuh enam orang suci abadi dalam beberapa tarikan napas. Dia bahkan menakuti orang suci kuno untuk meminta bantuan. Banyak orang suci dari ras elemental terkejut ketika mendengar berita tersebut. Ya Tuhan, orang suci abadi macam apa itu? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dia benar-benar memaksa seorang saint kuno untuk mengirimkan permintaan bantuan. Sepertinya manusia suci abadi itu benar-benar hebat. Bagaimana? Haruskah kita pergi dan menyelamatkan mereka? Selamatkan aku. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Kita bahkan belum berada di dekat para suci kuno. Jika kita pergi ke sana, kita akan mati saja. Itu benar. Dengan kekuatan kita, kita akan mati saja. Mungkin kita akan dibunuh oleh manusia suci itu jika kita mendekat. Memang benar. Terlebih lagi, meskipun kita, ras elemental, meminta bantuan, bukankah orang suci dari ras manusia meminta bantuan? Jika kita terburu-buru ke sana, pasti akan terjadi perang antara manusia dan ras elemental. Saat itu, akan ada banyak korban jiwa. Jika aku bisa membunuh manusia jenius itu, aku yakin aku akan mendapat imbalan yang besar. Sayangnya, itu terlalu berbahaya. Kekuatannya sangat kuat. Jika saya pergi, saya takut saya akan dibunuh. Bagaimana mungkin saya bisa mendapat hadiah? Casio hanya bisa dianggap sial, benar-benar bertemu dengan manusia monster seperti itu. Pembunuhan kuno yang abadi, sungguh tak terbayangkan. Setelah menerima berita tersebut, banyak elemental sage berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun mereka hanya berdiskusi sebentar dan tidak berencana menyelamatkan Casio. Lagipula, monster ras manusia itu bisa membunuh enam orang bijak abadi dalam beberapa saat dan menakuti orang bijak kuno untuk meminta bantuan. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menakuti sebagian besar orang bijak yang tidak pernah mati. Jika ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka, mereka tidak akan keberatan melakukannya, tapi bahayanya terlalu besar. Pergi ke sana berarti bunuh diri, dan mereka berhak menolak misi bunuh diri tersebut. Terlebih lagi, ini adalah zona mistik, tempat puluhan ribu ras berjuang untuk hegemoni. Bagaimana mungkin tidak ada kematian? Casio hanya bisa menyalahkan kesialannya karena bertemu monster umat manusia. Meski begitu, beberapa orang bijak kuno dari ras unsur bergegas mendekat. Haha, Casio pengecut itu sebenarnya meminta bantuan. Anak nakal itu selalu tinggal di tempat yang aman seperti wilayah laut badai untuk menindas orang bijak abadi. Tidak pernah terpikir dia akan meminta bantuan suatu hari nanti. Di paksa sejauh ini, sungguh menarik. Terlepas dari apakah Casio seorang pengecut atau bukan, dia masih merupakan orang bijak kuno dari ras unsur kita, kekuatan tempur yang penting. Dia tidak bisa mati di tangan umat manusia seperti ini. Kita harus menyelamatkannya. Itu benar. Terlebih lagi, membunuh seorang bijak kuno sebagai makhluk abadi, kekuatan ini jelas merupakan monster terkenal dari umat manusia. Jika kita bisa membunuhnya sekarang, kita pasti bisa melukai sebagian kekuatan umat manusia dan mendapatkan hadiah spesial dari ras tersebut. Ayo kita percepat, kalau tidak aku khawatir Casio tidak akan bisa bertahan. Jangan cemas. Tidak peduli betapa lemahnya Casio, dia tetaplah seorang bijak kuno yang memahami hukum tata ruang. Dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu bertahan selama beberapa hari tanpa mengalami kematian. Masih ada waktu. Memang, melawan dan membunuh adalah dua konsep yang berbeda. Apalagi Casio punya banyak kartu truf, jadi dia tidak boleh mati begitu saja. Beberapa orang bijak kuno dari ras unsur menerima berita itu dan dengan cepat bergegas mendekat. Namun, jarak mereka sangat jauh dari tempat Casio meminta bantuan. Bahkan jika mereka ingin bergegas, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kini, mereka hanya bisa berdoa agar Casio bisa bertahan lebih lama lagi, setidaknya sampai mereka tiba. Menguasai. Pada saat ini, sapi hijau berkata, kita harus membunuh orang bijak kuno dari ras unsur itu sesegera mungkin. Jika saya tidak salah, orang ini seharusnya sudah mengirimkan sinyal bahaya. Pihak lain adalah orang bijak kuno dari ras unsur, dan ras unsur juga merupakan salah satu ras puncak. Mereka memiliki pengaruh besar di wilayah Laut Badai. Jika sinyal mara bahaya seperti itu dikirimkan, itu pasti akan menarik beberapa musuh yang kuat. Mungkin bahkan orang bijak kuno akan muncul. Itu benar, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika kita menunggu bala bantuan ras elemen tiba, maka itu akan merepotkan. Corin mengangguk. Ia juga jarang setuju dengan pendapat si lembu hijau. Dia merasa bahwa perang ini harus diselesaikan dengan cepat dan sama sekali tidak bisa memberikan waktu bagi ras elemen untuk menunggu bala bantuan. Jangan khawatir, tidak perlu tiga gerakan untuk membunuhnya. Mata siaping menunjukkan sedikit cahaya dingin, niat membunuhnya mendidih. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosoknya bersinar seperti kilat, menggunakan kunpeng steps. Seluruh tubuhnya dengan mudah menyatu ke dalam kehampaan, diam-diam mendekati orang bijak kuno Casio. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kecepatannya begitu cepat? Casio ketakutan setengah mati. Kecepatan ini telah melampaui kecepatan orang bijak abadi. Bahkan kecepatan seorang bijak kuno yang terbang melintasi ruang angkasa tidak lebih dari ini. Dia tidak berani bicara omong kosong. Dia mengoperasikan kekuatan sihir di tubuhnya dan memobilisasi hukum luar angkasa. Dalam waktu singkat, tubuhnya melintasi ribuan lapisan ruang, mencoba menghindari serangan siaping. Mau lari? Sangat terlambat. Siaping memegang tongkat berkabung di tangannya dan sekali lagi memukulnya. Lima teknik menundukkan jiwa. Teknik kedua, penundaan. Dengan keras, sinar cahaya putih keabu-abuan muncul dari tongkat yang berduka. Mereka menembus kehampaan, melewati lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan diam-diam membombardir tubuh Casio. Hanya dengan satu serangan, seluruh tubuh Casio seakan melambat. Kekuatan hukum di sekitarnya seketika menjadi kacau, seolah kehampaan di sekitarnya telah berubah menjadi pusaran rawa, mencabik-cabik tubuhnya. 2.292 Oh tidak, kekuatan macam apa ini? Kenapa gerakanku melambat? Casio tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seolah-olah cahaya putih keabu-abuan telah mengganggu tubuhnya, dan bahkan pemahamannya tentang hukum tata ruang telah mengalami perubahan besar, seolah-olah telah terpengaruh oleh hukum perlambatan. Ruang yang menyatu dengan tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi rawa. Tubuhnya telah jatuh ke dalam rawa dan dia tidak dapat menembus kehampaan dengan cepat. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Saat ini, hati Casio dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari kedalaman kehampaan. Tampaknya telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Jelas sekali bahwa ras manusia sage telah mengunci jiwanya. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Sialan! Kamu ingin membunuhku, Casio? Bermimpilah. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret seseorang ke bawah bersamaku. Mata Casio dipenuhi kegilaan setelah dipaksa terpojok. Bahkan seekor kelinci pun akan menggigit ketika terpojok, apalagi seorang sage yang hampir kuno seperti dia. Dia hanya berhati-hati. Dia tidak segan-segan tikus. Jika dia perlu mempertaruhkan nyawanya, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak akan kalah dari siapapun dalam hal keberanian. Nol absolut, dunia terikat es. Casio berteriak dengan marah. Dia menjalankan hukum tata ruang di tubuhnya. Rasa dingin yang mengerikan segera menyebar dari tubuhnya dan membentuk dunia domain yang sangat besar. Boom gelombang-gelombang. Segera, area dalam radius 1 juta mil diselimuti oleh hawa dingin putih ini. Seluruh kekosongan itu membeku. Sepertinya langit berbintang terdistorsi oleh kekuatan ini. Makhluk hidup apapun yang memasuki domain Icebound ini akan dibekukan. Bukan hanya kekuatan sihirnya, tapi tubuhnya juga tidak akan mampu menahan hawa dingin yang begitu mengerikan. Bahkan jiwanya pun akan membeku. Sangat kuat. Rindrop sage, Darkflame sage, dan Goldwyn sage juga bisa merasakan betapa kuatnya Icebound domain ini. Jika mereka mendekatinya, mereka mungkin akan dibekukan menjadi patung es dan disegel untuk selamanya. Mempertaruhkan nyawamu. Konyol. Ini hanyalah perjuangan terakhir. Mati. Siapin meraih tangannya dan mengeluarkan tombak neraka. Kekuatan neraka yang kejam muncul dari dalam tombak. Karakter neraka yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dalam kehampaan. Tampaknya membentuk potongan-potongan kitab suci tertinggi. Samar-samar, sebuah gerbang neraka muncul di belakangnya. Sepertinya itu terhubung dengan dunia neraka. Gerakan keempat tombak penekan setan neraka, pembantaian. Segera setelah tombak itu ditembakkan, cahaya hitam muncul dari dalam tombak. Cahaya hitam ini sepertinya terkondensasi dari hukum neraka. Memancarkan aura kematian, kehancuran, nirwana, kekacauan, dan lain sebagainya. Saat itu muncul, ia sepertinya menembus kehampaan dan mencabik-cabiknya. Itu diam-diam meledakan lubang hitam besar di kehampaan, dan sebuah jurang muncul. Siu. Sinar cahaya hitam ini melintas dan melintasi lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bisa dihancurkan. Seolah-olah pancaran cahaya hitam ini adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh alam semesta. Seolah-olah pada saat ini, semua hukum alam semesta telah berhenti berlaku. Semuanya telah berhenti. Raindrop Sagedan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Mereka tidak dapat lagi melihat apapun. Yang mereka lihat hanyalah cahaya hitam yang melintasi kehampaan dan tiba di samping Casio. Tidak-tidak-tidak. Casio menjerit. Dia hanya bisa menonton tanpa daya, karena kecepatan cahaya hitam itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga tubuhnya bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Detik berikutnya, dahinya tertusuk, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian oleh kekuatan ini. Ia terbelah dari tengah, dan seluruh bagian tubuhnya terlempar, hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, gelombang kekuatan penghancur muncul dari tubuhnya. Inti unsur dan jiwanya hancur total pada saat ini. Dekat Sage Kuno Casio sudah mati. Lemah, terlalu lemah. Siaping menggelengkan kepalanya, dia merasa bahwa membunuh seorang Sage Kuno bukanlah hal yang istimewa. Ketika dia baru berada di tahap menengah Sempiternal, dia telah membunuh seorang Sage Kuno. Sekarang dia telah maju ke tahap mahir Sempiternal, kekuatan sihirnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Bahkan dengan kekuatan sihirnya sendiri, dia bisa menekan Sage Kuno biasa. Pada saat yang sama, dia memiliki harta sihir yang kuat seperti tombak neraka. Dengan ayunan tombak, ia bisa mengabaikan ruang sepenuhnya dan tidak bisa dihancurkan. Sage Kuno yang dekat tidak dapat menahannya sama sekali. Menghadapi Siaping, yang kekuatan sihir, kekuatan jiwa, dan harta sihirnya semuanya di atas Sage Kuno yang dekat, bagaimana mungkin Casio, yang dekat dengan Sage Kuno, memblokirnya. Dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Oleh karena itu, dengan ayunan tombak, dia ditusuk hingga tewas. Anggaplah dirimu beruntung bisa mati di bawah tombak neraka. Siaping memandang Casio yang sudah mati dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia meraih dengan tangannya dan menyimpan mayat Casio. Sebagai seorang Sage Kuno, jenazahnya juga sangat berharga dan tidak boleh disiasiakan. Dia juga mengambil cincin luar angkasa dan berbagai harta karun yang ditinggalkannya setelah kematiannya. Dia secara alami tidak akan melepaskan mayat enam orang bijak abadi yang telah dia bunuh dan harta yang mereka tinggalkan. Hem, masih ada yang hidup. Siaping berbalik dan segera melihat elemental Sage Air, Faladin, yang masih hidup. Pada saat ini, Faladin memandang Siaping dengan putus asa dan marah. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri kali ini, dan dia tidak akan seberuntung sebelumnya. Lagipula, bahkan Sage Kasyokuno yang hampir mati telah mati di tangan manusia ini. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Terlebih lagi, kekosongan di sekitarnya telah ditutup seluruhnya oleh artefak suci bermutu tinggi. Dia juga tidak bisa melarikan diri. Manusia, kamu sudah keterlaluan. Aku, Faladin, akan bertarung habis-habisan denganmu. Merupakan hadiah yang besar bisa menyeret manusia jenius sepertimu turun bersamaku. Ingat, ini semua karena kamu. Faladin berteriak dengan marah. Dalam keputus asaannya, dia ingin menghancurkan dirinya sendiri dan binasa bersama Siaping. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, seberkas cahaya hitam lainnya meledak, menembus langit dan melewati lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Tombak neraka terbang dan langsung menembus kepala Faladin, memakukannya sampai mati di kehampaan alam semesta. Ini, ini. Mata Faladin melebar, dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka manusia ini akan menyerang secepat itu. Sebelum dia bisa menyerang sepenuhnya, tombak itu telah meledak dan memakukannya sampai mati di udara. Dia bisa merasakan aura kehancuran yang mengerikan datang dari dalam tombak emas gelap ini. Dengan ledakan, tombak emas gelap ini bergetar sedikit, dan jiwanya langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, saga elemen air Faladin juga telah mati. Masih mencoba menghancurkan diri sendiri. Apa menurutmu aku tidak waspada terhadap tindakanmu ini? Aku akan menghancurkan semangat sejatimu dengan satu gerakan. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menghancurkan diri sendiri. Siaping menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan menyimpan mayat Faladin. Adapun harta karun di tubuh Faladin, dia tidak memilikinya. Setelah menghancurkan dirinya sendiri untuk pertama kalinya, ia menjadi miskin, dan semua hartanya tertinggal. 2293 Haha, Siaping, 450 juta poin. Setelah membunuh elemental sage ini, kamu telah memperoleh 450 juta poin. Berapa banyak barang bagus yang bisa kamu tukarkan dengan poin ini di Istana Suci? Korin sangat bersemangat. Termasuk empat sage abadi yang dia bunuh, Siaping telah memperoleh 650 juta poin. Orang bijak biasa mungkin tidak dapat memperoleh poin seperti itu bahkan setelah menghabiskan miliaran tahun di zona mistik. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kekuatan untuk membunuh sage dengan level yang sama. Saya kaya, saya sangat kaya. Zona mistik benar-benar tempat yang bagus untuk menjadi kaya. Azure Ox juga sangat bersemangat. Dia sudah menghitung harta apa yang bisa dia tukarkan untuk memperkuat mutiara pegunungan dan sungai. Jika dia bisa meningkatkan mutiara pegunungan dan sungai menjadi artefak sage yang tiada taranya, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Ini seperti naik ke surga dalam satu lompatan. Ya Tuhan, mereka sudah mati. Mereka semua sudah mati. Tidak ada satupun yang selamat. Raindrop sage memandang Siaping dengan tidak percaya. Dia mengira dia pasti akan mati setelah menghadapi begitu banyak musuh yang kuat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa bukan saja mereka tidak mati, tetapi para elemental sage juga telah terbunuh. Tidak apa-apa jika dia bisa membunuh sage abadi, tapi sekarang dia bahkan bisa membunuh sage kuno di dekatnya. Kekuatan semacam ini sungguh tak terbayangkan. Goldwyn sage juga tercengang. Mampu membunuh sage dengan level yang sama membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat dan tak terkalahkan di antara level yang sama. Masalahnya adalah bahkan para sage kuno pun bisa terbunuh. Ini di luar imajinasinya. Kekuatan seperti ini benar-benar tak terkalahkan. Darkflame sage juga terkejut. Memang benar bahwa Siaping mungkin menggunakan harta karun untuk membunuh orang bijak kuno, tetapi masalahnya adalah tanpa kekuatan yang cukup, harta karun tidak akan mampu membunuh musuh. Itu seperti anak berusia 3 tahun yang memegang pedang yang dapat memotong besi seolah-olah itu adalah lumpur. Bagaimana hal itu bisa membunuh pria dewasa yang kuat? Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Siaping jauh melampaui sage abadi. Dia telah mencapai alam yang tak terbayangkan. Apa yang ingin kamu katakan bisa menunggu. Ayo lari dulu. Tidak lama lagi bala bantuan musuh akan tiba. Dengan suara mendesing, Siaping tiba di samping Raindrop sage dan yang lainnya. Kamu benar. Kita harus lari cepat. Mendengar ini, Raindrop sage segera menyadari. Dia tahu bahwa para sage dari ras elemental pasti telah menyelamatkan bala bantuan tersebut. Jika mereka tertunda, para sage dari ras elemental mungkin akan menyusul mereka. Dia segera mengeluarkan waterdrop dan menyuruh Darkflame Sane, Goldwin Sane, dan Siaping naik ke kapal. Kapal berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tempat kejadian dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, di sisi lain, orang bijak dari suku elemental yang berencana datang untuk mendukung Casio, menerima kabar kematian mereka satu demi satu. Apa? Casio dan yang lainnya sudah mati. Tak satu pun dari mereka yang hidup. Ketika beberapa elemental sage menerima berita itu, mereka sangat terkejut. Satu demi satu, mereka menghentikan penyelamatan mereka. Sialan. Apa yang terjadi? Sekalipun Casio palsu dan hampir mencapai level orang suci kuno dekat, dia tetaplah orang suci dekat kuno yang telah memahami hukum luar angkasa. Dia tidak mudah untuk dibunuh. Sudah berapa lama sejak dia meninggal. Beberapa elemental saint merasa sulit mempercayainya. Mereka awalnya mengira dengan kekuatan Casio, dia setidaknya bisa bertahan selama beberapa hari. Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk bergegas ke medan perang dan menyelamatkan Casio. Namun, mereka tidak menyangka akan menerima kabar meninggalnya Casio tidak lama setelah mereka berangkat. Ini terlalu cepat. Itu tidak masuk akal sama sekali. Tujuh petapa abadi puncak dan satu petapa alam dekat kuno terbunuh hanya dalam satu jam. Apa latar belakang petapa manusia itu? Fengdu. Apakah dia benar-benar hanya seorang petapa alam abadi akhir? Tidak mungkin. Mungkin informasinya salah. Musuh Casio mungkin bukan hanya petapa abadi akhir. Mungkin ada petapa kuno dekat yang bersembunyi di kegelapan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Casio begitu cepat? Masalahnya Casio tidak bodoh. Jika lawannya benar-benar memiliki sage kuno dekat, dia pasti tidak akan berani melawan. Dia pasti akan kabur tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jangan ragukan kepekaannya terhadap bahaya. Mungkinkah sage manusia benar-benar menakutkan? Seorang imortal membunuh sage yang hampir kuno. Luar biasa. Para elemental sage berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sangat terkejut dengan berita ini. Belum pernah ada sage kuno dekat yang mati di wilayah Laut Badai selama bertahun-tahun. Sekarang, ada satu yang terjatuh. Selain itu, ia dibunuh oleh sage abadi. Berita seperti ini tidak terbayangkan bahkan sepanjang sejarah alam semesta. Prestasi seperti ini mengingatkanku pada seseorang yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Itu adalah sage abadi umat manusia yang baru, Siaping. Mata seorang elemental sage bersinar dengan cahaya dingin. Mustahil. Seorang elemental sage menggelengkan kepalanya. Anak itu memang kuat. Dia naik ke tingkat imortal hanya dalam beberapa dekade. Masalahnya adalah dia hanyalah seorang imortal awal. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh sage kuno dekat? Tidak peduli betapa mengerikannya dia, harus ada menjadi batasnya. Bagaimana mungkin, dia naik ke alam abadi dalam waktu sesingkat itu? Siapa yang dapat menyangkal bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh seorang petapa kuno dekat? Sage itu membalas. Memang kita tidak bisa menyangkalnya, tapi ini terlalu tidak masuk akal. Itu benar. Seorang lelaki kecil yang baru saja memasuki alam abadi dapat membunuh seorang petapa kuno dekat. Aku tidak akan mempercayai ini. Itu benar. Ditambah lagi, ras manusia sangat besar. Tidak aneh jika seorang imortal sesekali muncul. Tidak mungkin hanya ada manusia jenius seperti Xia Ping. Itu tidak masuk akal. Selain itu, ku dengar selain Xia Ping, ada juga buronan manusia bernama Wu Udi. Dia juga orang yang sangat menakutkan. Dia bahkan memiliki gaya di sisinya sebagai penolong dan hewan peliharaannya. Sial, kenapa umat manusia begitu mengerikan? Sebenarnya ada tiga monster seperti itu. Xia Ping, Wu Udi, dan sekarang ada Feng Du. Tidak ada habisnya. Terlepas dari apakah Feng Du adalah Xia Ping dari ras manusia atau bukan, dia adalah monster manusia yang sangat berbahaya. Kita harus menganggapnya serius. Kita tidak bisa membiarkan Sagi Utara kegelapan lainnya muncul. Itu benar. Jika umat manusia mendapatkan Sagi tak terkalahkan lagi, bagaimana kita, ras elemental, bisa memiliki pijakan di masa depan. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Laporkan kepada tetua perlombaan. Segera laporkan nama Feng Du ini dan daftarkan dia sebagai target prioritas untuk dibunuh. Banyak elemental Sagi mencapai konsensus. Terlepas dari apakah Feng Du Sagi ini adalah manusia legendaris Xia Ping atau bukan, orang ini adalah monster manusia yang sangat berbahaya. Dia harus disingkirkan secepat mungkin. Mereka segera kembali. Bagaimanapun, Kasio dan yang lainnya sudah mati. Biarpun mereka pergi ke tempat itu, percuma saja. Jika mereka terus pergi ke sana dengan bodohnya, mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkap umat manusia dan musnah. 2294 Bukan hanya ras elemen yang mengetahuinya. Itu juga menyebar ke setiap sudut wilayah lautan badai dan ras lainnya. Lagi pula, jatuhnya seorang saint kuno terlalu mengejutkan. Feng Du, siapa Feng Du? Membunuh hampir kuno sebagai sesuatu yang abadi. Ini tidak pernah terjadi. Terlalu menakutkan. Beberapa orang suci terkejut setelah mendengar berita tersebut dan tidak dapat menerimanya untuk waktu yang lama. Makhluk abadi biasa yang membunuh makhluk abadi jarang terjadi dan diperlukan untuk menggunakan semua jenis harta karun. Tapi sekarang, pembunuhan abadi di zaman kuno bahkan lebih mengejutkan. Itu cukup mengejutkan semua balapan. Beberapa orang mengatakan bahwa Feng Du mungkin adalah orang suci baru umat manusia, monster langkah Xiaoping. Seseorang menyebarkan berita ini. Tidak mungkin, Xiaoping ini baru saja mencapai keabadian. Dia mungkin mengasingkan diri di tanah suci Taichu. Bagaimana dia bisa sampai ke zona mistik sekarang? Beberapa orang merasa kemungkinannya tidak besar. Jika seribu tahun lagi, mungkin Xiaoping akan memiliki kekuatan seperti itu. Namun, Xiaoping masih terlalu mudah. Membunuh hampir kuno pada tahap awal keabadian, apakah dia mencoba menakut-nakuti orang sampai mati? Pasti ada batasan betapa mengerikannya dia. Jadi, beberapa orang berpikir bahwa Feng Du ini mungkin adalah monster tak dikenal dari umat manusia. Mungkin dia telah tinggal di alam semesta lain dan baru datang ke zona mistik sekarang. Ada juga orang yang menebak lagi. Ini adalah hal yang biasa. Beberapa orang suci abadi yang mengerikan biasanya tinggal di alam semesta lain karena mereka merasa tidak memiliki cukup mana, atau mereka tidak ingin meninggalkan keluarga mereka, atau mereka merindukan tanah air mereka. Namun bukan berarti orang-orang kudus ini tidak cukup kuat. Begitu mereka melakukannya, hal itu akan menggemparkan dunia. Orang-orang seperti itu kadang-kadang muncul dalam sejarah panjang alam semesta. Mereka tidak hanya muncul di ras manusia, tetapi mereka juga muncul di ras iblis, ras elemen, ras naga, dan seterusnya. Sial, kenapa ada begitu banyak orang jenius di umat manusia? Aku tidak bisa menerima ini. Mau bagaimana lagi? Di antara ras puncak, manusia menempati wilayah terluas di alam semesta dan memiliki jumlah terbanyak. Sistem pelatihan mereka juga sangat lengkap. Huff, jenius. Jadi bagaimana jika dia jenius? Seorang jenius yang mati hanyalah mayat. Sekarang, orang ini pasti sudah mati. Dia sudah masuk daftar hitam semua ras. Begitu dia bertemu, dia akan segera dibunuh. He he, jika kamu ingin terkenal di zona mistik, kamu harus membayar harganya. Setiap sage yang menjadi terkenal di zona mistik akan diserang dan dibunuh berkali-kali. Dark North sage dari ras manusia juga sama. Jika dia bisa bertahan, dia akan menjadi legenda. Jika tidak bisa, dia akan menjadi debu kosmik. Saya harap mereka semua bisa hidup lebih lama. He he, jika aku bisa membunuh Fengdu ini, aku akan menjadi legenda generasi penerus. Banyak orang kudus berdiskusi satu sama lain. Mereka semua ingin membunuh Fengdu ini. Pahlawan orang lain adalah musuh mereka. Ini adalah prinsip yang tidak berubah dalam sejarah. Informasi serupa dengan cepat menyebar ke berbagai ras, dan nama Fengdu dikenal oleh banyak orang suci. Pada saat yang sama, banyak manusia bijak juga menerima berita di Pulau Storem, markas klan manusia. Menarik. Dari mana datangnya Fengdu ini? Mampu membunuh sage kuno dekat meski hanya berada di alam sempiternal, bagaimana dia melakukannya? Sungguh sulit dipercaya. Aku pernah melihat Casio itu sebelumnya. Dia adalah seorang sage kuno dekat dari ras elemental yang pengecut dan terkenal. Dia berspesialisasi dalam mengintimidasi orang-orang di desa pemula. Dia tidak pernah pergi ke daerah berbahaya itu dan hanya tinggal di tempat ini. Itu sebabnya dia selalu aman dan hidup dengan baik. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Siapa sangka dia akan menendang pelat logam dan dibunuh oleh para sage dari klan manusia? Haha, bagaimana bisa sepatunya tidak basah kalau sering jalan-jalan di tepi sungai? Pasti ada saatnya orang ini kurang beruntung. Pembunuhan yang bagus. Aku pernah diintimidasi oleh Casio yang tidak tahu malu itu sebelumnya. Hanya karena dia adalah seorang sage dekat kuno, dia sengaja membuat masalah bagi kita para sage abadi. Banyak manusia bijak yang penasaran dengan masalah ini. Beberapa sage abadi sedang mengertakkan gigi di depan Casio. Mereka telah menderita berkali-kali di tangannya, dan beberapa rekan mereka bahkan dibunuh olehnya. Sekarang Casio akhirnya dibunuh oleh sage klan manusia mereka, itu hanyalah balas dendam bagi banyak orang. Sebelumnya, Fengdu bahkan tidak mengirimkan sinyal bahaya. Itu sebabnya kami tidak menerima kabar apapun bahwa mereka sedang dikejar. Jelas sekali betapa percaya diri Fengdu. Jelas, dia percaya bahwa dia bisa membunuh sage kuno dekat dari permulaan. Seorang sage kuno dekat memicinkan matanya dan menyuarakan dugaannya. Luar biasa, dia memang luar biasa. Ini berarti kepercayaan diri Fengdu berada di luar batas. Dia sebenarnya sangat percaya diri sehingga dia bahkan tidak meminta bantuan. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa membunuh seorang petapa kuno dekat? Jangan bilang dia pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Mendengar kata-kata ini, banyak orang bijak memikirkan hal ini dan menjadi lebih tertarik. Benar, karena bajingan itu membunuh sage kuno dekat, pertarungannya pasti telah direkam oleh universe virtual network. Bisakah kita melihat rekamannya dan melihat bagaimana dia melakukannya? Beberapa orang bijak menyarankan. Untuk mendapatkan poin, seseorang harus membuka fungsi perekaman universe virtual network. Jika seseorang tidak membukanya, maka tidak ada yang bisa mengetahui apakah seseorang membunuh musuh yang kuat atau tidak. Namun, saat dibuka, seluruh proses pertempuran akan terekam. Tidak, saya tidak punya cukup wewenang untuk melihatnya. Seorang sage kuno pertengahan juga ingin menonton. Namun, dengan cepat wajahnya menjadi hitam. Dia menyadari bahwa otoritasnya tidak cukup tinggi untuk melihat isi pertempuran. Apa? Bahkan para sage kuno pertengahan tidak memiliki wewenang untuk melihatnya. Seberapa tinggi otoritas ini? Kelompok sage tercengang. Setelah menjadi sage kuno pertengahan, seseorang akan dianggap sebagai salah satu eselon atas umat manusia. Otoritas orang seperti itu sangatlah tinggi, dan tidak banyak hal yang dapat dibatasi. Sekarang mereka hanya ingin melihat pertempuran dari orang suci yang tak mati, namun mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Untuk melihat isinya, seseorang setidaknya harus berada pada level leluhur manusia. Sage kuno pertengahan itu mengalami depresi. Namun, setelah melihat persyaratan tingkat otoritas, dia tercengang. Apa? Seseorang harus berada pada level leluhur manusia untuk melihatnya. Persyaratannya terlalu konyol. Jika itu masalahnya, tidak banyak umat manusia yang bisa melihatnya. Apakah latar belakang Fengdu itu luar biasa? Hanya leluhur manusia yang dapat melihat informasinya. He he, membunuh sage kuno dekat sebagai seorang abadi, bakat seperti itu jarang terjadi. Tentu saja dia akan dilindungi. Jika informasi tentang manusia jenius seperti itu dibocorkan, dan ras asing mengetahuinya, apa yang akan kita lakukan? Benar, informasi seperti itu harus dirahasiakan. Siapa yang tahu berapa banyak ras manusia kita yang sangat jenius yang telah dibunuh oleh ras asing? Tanpa mereka, umat manusia kita akan memiliki lebih banyak sage tingkat tinggi. Banyak manusia bijak berdiskusi. Meskipun mereka menyesal tidak dapat melihat isi pertempuran Fengdu, mereka memahami aturan umat manusia dan tidak mengatakan apapun. 2295. Tanah Suci Taichu. Berita bahwa Xiaoping telah membunuh orang suci yang hampir kuno juga datang. Master leluhur Xiaoyao, master leluhur kosong, dan orang suci Dark North yang telah memperhatikan Xiaoping semuanya tahu tentang hal itu. Sulit dipercaya. Bagaimana dia melakukannya? Meskipun dia adalah orang suci abadi tahap akhir, sangat sulit baginya untuk membunuh orang suci yang hampir kuno. Mengalahkan dan membunuh adalah dua hal yang berbeda. Dark North Saint tercengang ketika mendengar berita itu. Dia tahu kesenjangan antara orang suci abadi dan orang suci yang hampir kuno. Saat itu, dia adalah seorang manusia jenius yang terkenal di alam semesta. Namun, saat itu, dia hanya bisa mengalahkan para orang suci yang hampir kuno di level yang lebih tinggi, tidak mungkin dia membunuh mereka. Meskipun Xiaoping memiliki banyak harta, banyak di antaranya membutuhkan kekuatan. Tanpa kekuatan yang sesuai, dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta karun itu. Haha, Dark North, dia memang muridmu. Dia memang luar biasa. Seorang suci abadi membunuh seorang suci yang hampir kuno. Ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Sepertinya jika semuanya berjalan baik, muridmu akan berada di level yang sama dengan kami. Guru leluhur Xiaoyao dan guru leluhur yang kosong tertawa. Sebagai tuan leluhur manusia, mereka memiliki wewenang untuk menyaksikan pertempuran Xiaoping dan mengetahui setiap detailnya. Karena mereka, video tersebut tidak disebarluaskan, itu dikendalikan oleh seseorang. Tuan leluhur, itu hanya sebuah harapan. Apakah dia bisa berhasil atau tidak tergantung pada dirinya sendiri? Dark North Saint tersenyum tipis, tapi dia tidak mengatakannya dengan percaya diri. Bagaimanapun, dia harus membayar mahal untuk mencapai alam suci yang tak terkalahkan. Di alam semesta, ada banyak sekali jenius mengerikan dari berbagai ras. Namun, hanya sedikit yang mampu berdiri di puncak alam semesta. Tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga membutuhkan keberuntungan tertentu. Rencana kita untuk pergi ke zona terlarang gelap sudah siap. Sekarang waktunya untuk memulai, kata guru leluhur Xiaoyao dengan suara yang dalam, ekspresinya berubah serius. Sebagai orang suci yang tak terkalahkan, dia hanya memberi sedikit perhatian pada junior seperti Xiaoping karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus. Zona terlarang gelap adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika kita tidak berhati-hati, bahkan seorang suci yang tak terkalahkan pun akan mati. Itu adalah zona terlarang seumur hidup, dan kita harus memastikan tidak ada yang salah kali ini. Kata leluhur Kongkong dengan sungguh-sungguh. Jika mereka, leluhur agung klan manusia, mati, hal itu akan membawa bencana besar bagi klan manusia. Keamanan klan manusia bergantung pada mereka, dan mereka tidak boleh kalah. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan mengambil risiko kecuali benar-benar diperlukan. Jangan khawatir, kali ini kami sudah siap sepenuhnya. Kami hanya akan berjalan-jalan di pinggiran kota, dan kami tidak berencana untuk masuk lebih dalam. Jika kami dapat menemukan harta karun, kami pasti dapat untuk meningkatkan kekuatan umat manusia kita. Bahkan jika kita menghadapi bencana alam semesta di masa depan, kita akan dapat menghadapinya dengan mudah, kata Dark North Saint dengan sungguh-sungguh. Faktanya, banyak harta paling berharga dari ras manusia diperoleh dari wilayah kegelapan terlarang. Seperti jaringan virtual semesta, atau menara penakluk iblis, Del. Ini semua adalah harta yang nenek moyang manusia bayar dengan nyawa mereka untuk mendapatkannya dari zona kegelapan. Hal ini juga meletakkan dasar bagi umat manusia untuk tumbuh lebih kuat. Namun, tempat itu juga sangat berbahaya. Bahkan jika seorang suci yang tak terkalahkan masuk, hidupnya akan berada dalam bahaya dan dia bisa mati kapan saja. Oleh karena itu, setiap kali mereka berpindah, mereka sangat berhati-hati. Wilayah Laut Badai, ditetesan air. Mereka semua. Setelah melarikan diri dari Medan Perang, Saint Waterdrop, Dark Flame Saint, dan Goldwyn Saint terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, memecah kesunyian di kapal. Baiklah, setelah berdiam diri sekian lama, kalian pasti bosan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Siaping tersenyum. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kita punya banyak sekali pertanyaan, sebanyak bintang di langit. Ya, hanya kekuatanmu saja yang menimbulkan banyak pertanyaan. Pembunuhan abadi di zaman kuno, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berita ini pasti akan mengguncang seluruh wilayah Laut Badai. Sejujurnya, saya juga dari Tanah Suci Taichu. Saya telah melihat monster yang tak terhitung jumlahnya, tapi saya belum pernah melihat orang seperti anda. Dibandingkan denganmu, kamu adalah murid sejati Tanah Suci. Kami hanyalah orang kampung. Waterdrop Saint, Dark Flame Saint, dan Goldwyn Saint memandang Siaping seolah-olah mereka sedang melihat monster. Karena bahkan di antara para orang suci yang abadi, orang ini pastinya adalah monster. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Sejujurnya, kalian masih memiliki beberapa kemampuan. Hanya karena bertemu denganku kalian tampak begitu remeh. Sebenarnya kalian bisa lebih percaya diri. Siaping berkata sembarangan. Enyahlah. Omong kosong. Aku bilang kamu gemuk, tapi kamu benar-benar terengah-engah. Saint Waterdrop, Dark Flame Saint, dan Goldwyn Saint meludah. Mereka memang rendah hati, tapi orang ini benar-benar memanfaatkannya. Kulitnya sangat tebal. Baiklah, ayo berhenti bercanda. Ya, setelah pertarungan ini, aku khawatir aku harus bergerak sendiri dan meninggalkan tim ini. Siaping berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, Fengdu. Meskipun kamu tidak mengatakannya, kami mengetahuinya. Santo tetesan air itu mengangguk. Dengan kekuatanmu, tetap berada di tim kami. Tidak, bahkan tinggal di wilayah Laut Badai akan meremehkanmu. Kamu seharusnya tidak bisa mendominasi wilayah Laut Badai yang kecil ini. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Siaping, dia tahu bahwa tim ini tidak dapat menampung Dewa Agung ini. Ya, Fengdu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Semua hal baik harus berakhir. Ditambah lagi, kamu telah membunuh orang suci dari ras elemental yang hampir kuno, jadi kamu telah menjadi sasaran publik. Bahkan jika kamu tetap di sini, kami tidak akan banyak membantu jika kamu menghadapi musuh. Kami hanya akan menjadi beban. Dark Flame Saint berkata, Ditambah lagi, kami memutuskan untuk bergabung dengan tim lain setelah kembali ke Pulau Stormy. Dengan kekuatan pemula seperti kami, terlalu berbahaya di wilayah Laut Badai. Bahkan tanpa masalah ini, mereka sudah berencana untuk bubar setelah kembali ke Stormy Island. Tapi sekarang, Siaping baru saja menyebutkan masalah ini sebelumnya. Kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara. Aku akan pergi sebentar lagi. Siaping mengangguk. Dia tidak terlalu sok. Kamu akan pergi sebentar lagi. Begitu cepat, Anda tidak akan kembali ke Pulau Stormy. Orang suci Goldwyn terkejut. Tidak untuk saat ini. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan. Ditambah lagi, aku takut banyak orang akan datang untuk bertanya kepadaku. Itu akan merepotkan. Siaping melambaikan tangannya. Ya, Saudara Fengdu, hati-hati. Saint Waterdrop, Dark Flame Saint, dan Goldwyn Saint mengangguk. Mereka mengerti apa yang dipikirkan Siaping. Baiklah, selamat tinggal kalau begitu. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Siaping segera mengucapkan selamat tinggal kepada Waterdrop Saint dan yang lainnya, meninggalkan Waterdrop dan berdiri di kehampaan. Kemudian, dia mengeluarkan pesawat luar angkasanya, miriat stars, dan terbang menuju kedalaman kehampaan. 2296 Di dalam multistar, ia berlayar di lautan badai. Bip-bip gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Selamat, Tuan Rumah. Kali ini, Anda telah menarik banyak kebencian dari para elemen. Anda telah menerima total 50 kristal kebencian. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras. 50 kristal kebencian. Mendengar ini, Siaping mengangkat alisnya. Ini adalah panen yang bagus. Ditambah dengan apa yang dia peroleh sebelumnya, dia sekarang memiliki total 1050 kristal kebencian, yang merupakan kekayaan yang sangat besar. Namun, kali ini, dia tidak hanya mendapatkan kristal kebencian, tetapi juga sejumlah besar poin. Di saat yang sama, dia juga memperoleh sejumlah besar harta karun yang ditinggalkan oleh Casio dan para elemental sage lainnya. Harta karun yang bagus. Siaping dengan senang hati menghitung harta yang diperolehnya kali ini. Yang pertama adalah pil, seperti pil umur panjang. Jumlahnya ratusan ribu, dan itu cukup mencengangkan. Kedua, ada beberapa bahan pemurnian, yang semuanya digali oleh para elemental sage dari area mistik. Jika dijual, nilainya setidaknya puluhan juta poin. Lalu ada beberapa harta ajaib, termasuk 13 artefak suci tingkat rendah, 1 artefak suci tingkat menengah, tetapi tidak ada artefak suci tingkat tinggi. Mereka tidak begitu kaya. Akan cukup baik jika salah satu dari mereka memiliki artefak suci kelas menengah. Sayangnya, Siaping terlalu kuat dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menggunakan artefak suci mereka. Dia terbunuh dalam beberapa tarikan nafas. Hah, apa ini? Kemudian, Siaping menemukan bahwa cincin luar angkasa ini menyimpan sejumlah besar batu misterius. Mereka seukuran kepalan tangan dan dipenuhi dengan energi asal yang kaya, hampir mengembun menjadi substansi. Ini adalah batu sumber. Melihat apa yang dikeluarkan Siaping, Corin langsung berseru. Apa itu batu sumber? Siaping bertanya. Ini adalah batu energi berharga yang terkondensasi dari energi asal alam semesta. Sangat cocok bagi orang bijak untuk memadatkan kekuatan sihir dan mengolahnya. Menyerap batu sumber dapat meningkatkan efisiensi budidaya orang bijak hingga puluhan kali lipat. Efeknya serupa untuk pil umur panjang. Corin menjelaskan. Dikatakan bahwa batu sumber adalah spesialisasi area mistik dan salah satu faktor yang menarik banyak orang bijak untuk memasuki area mistik. Jika Anda bisa mendapatkan batu sumber dalam jumlah besar, Anda dapat mempercepat efisiensi budidaya seorang bijak. Sapi hijau juga menjelaskan, pada saat yang sama, dikatakan bahwa kedalaman batu sumber juga mengandung sedikit kekuatan hukum alam semesta. Jika Anda mendapatkan batu sumber dalam jumlah besar, Anda juga bisa ambil kesempatan ini untuk meningkatkan persepsi Anda tentang hukum alam semesta. Itu sebabnya setiap sage sangat ingin mendapatkan batu asal dalam jumlah besar. Mereka sangat bermanfaat bagi budidaya mereka dan juga merupakan mata uang utama zona mistik. Benar. Justru karena batu asal sangat berharga sehingga jika urat batu asal ditemukan di setiap pulau, atau bahkan di setiap benua, pertempuran yang mengguncang dunia akan terjadi, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Corin pun menceritakan beberapa informasi yang diketahuinya. Namun, sepertinya mereka tidak memiliki banyak batu asal. Siaping melihat lebih dekat dan menyadari bahwa tidak banyak downstone yang tersisa di Space Rings yang ditinggalkan oleh para sage. Totalnya hanya ada sekitar 200 downstone. Ini normal. Corin berkata seolah-olah itu adalah hal yang biasa, setiap batu sumber dapat dikonsumsi. Begitu seorang bijak mendapatkan batu sumber, dia akan segera menelan dan memurnikannya, mengambilnya sebagai miliknya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Pada dasarnya, setiap sage tidak akan memiliki banyak sauce stone yang tersisa, kecuali mereka sangat kaya. Sayangnya, di tempat tandus seperti wilayah Laut Badai, seharusnya tidak ada banyak sage kaya seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa kelangkaan batu sumber adalah hal yang wajar. Lagi pula, begitu seorang biksu memperoleh harta karun tersebut, ia akan segera menelan dan memurnikannya. Dia tidak akan meninggalkannya untuk hari berikutnya. Lupakan saja, ini hanya masalah kecil. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia kemudian mengabaikannya dan berkata, sekarang yang penting adalah menemukan tujuan selanjutnya. Wilayah Laut Badai masih terlalu kecil, dan harta karunnya tidak banyak. Tahukah Anda di mana di area mistik terdapat banyak harta karun, yang dapat meningkatkan budidaya? Dia menatap Corin. Tetes di lombang. Kali ini, Corin melambaikan tangannya yang besar, dan tiba-tiba proyeksi virtual 3D muncul di udara, membentuk peta langit berbintang, yang seolah menutupi ruang tunggu. Peta langit berbintang ini dipenuhi dengan titik-titik cahaya, yang semuanya tersebar di berbagai penjuru wilayah Laut Badai, termasuk markas pemula ras manusia, pulau Badai, serta markas ras iblis, ras elemental, dan lainnya. Balapan. Bahkan beberapa tempat yang sangat berbahaya pun ditandai. Ini adalah peta area mistik yang diperoleh dari Kuil All Sains. Corin berkata dengan suara yang dalam, kami berada di wilayah Laut Badai, tempat yang terkuat diperkirakan berada di dekat para sage kuno. Sumber daya di tempat ini sangat tandus, dan mereka yang memiliki sedikit ambisi tidak akan tinggal di tempat ini. Setelah meninggalkan wilayah Laut Badai, kita bisa pergi ke wilayah Laut Guntur yang sedikit lebih kaya. Konon Guntur akan turun di wilayah laut ini setiap saat, dan bencana alam yang mengerikan akan terjadi di sana. Jika sage abadi biasa diserang, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Berbicara sampai di sini, dia berhenti dan melanjutkan, di tengah wilayah Laut Guntur, ada sebuah benua yang disebut Benua Guntur. Benua ini kaya akan sumber daya, dan terdapat banyak harta langka. Untuk bersaing memperebutkan harta karun ini, ras manusia, ras elemental, ras iblis, dan ras puncak lainnya telah membangun kota mereka sendiri di Benua ini, dan terus-menerus bertarung satu sama lain. Di tempat itu, sage abadi hanyalah prajurit biasa, sage kuno dekat adalah kaptennya, dan sage kuno tengah adalah kekuatan utama sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya, dan jumlah sage abadi dan sage kuno dekat yang jatuh di sana tidak terhitung banyaknya. Hanya dengan mencapai alam kuno tengah Anda dapat dianggap memiliki sedikit kemampuan untuk melindungi hidup Anda. Dia mengindikasikan bahwa wilayah Laut Guntur adalah tempat yang agak terkenal di area mistik. Semua ras besar menginginkan sumber daya di wilayah Laut Guntur, dan telah mengerahkan sejumlah besar pasukan di tempat ini. Bisa dibayangkan betapa sengitnya persaingan antar ras besar di tempat ini. Setiap seratus tahun atau bahkan seribu tahun, akan terjadi perang ras, dan beberapa sage akan mati dan berubah menjadi tulang belulang. Oleh karena itu, para sage yang berani memasuki wilayah Laut Guntur memiliki kepercayaan diri yang besar. Selain itu, tempat ini kaya akan sumber daya, dan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyediakan para sage dekat kuno untuk budidaya. Orang bijak yang tak terhitung jumlahnya yang ingin maju lebih jauh akan datang ke tempat ini. Lumayan, tempat ini lumayan. Mendengar ini, siaping mengelus dagunya, sangat puas, jika kita bertarung di tempat ini, kita pasti bisa mendapatkan banyak poin, serta harta berharga. Oke, ayo pergi ke wilayah Laut Guntur. Hitung berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai wilayah Laut Guntur. Wilayah Laut Guntur cukup jauh dari wilayah Laut Badai. Bahkan dengan bintang segudang saat ini, saya khawatir itu akan memakan waktu penerbangan selama tiga bulan. Corin menghitung waktu yang dibutuhkan untuk pelayaran tersebut. Tiga bulan lagi. Bagaimanapun, aku tidak punya banyak waktu saat ini, tapi aku punya banyak waktu. Siaping menganggup dan memberi perintah pada Corin. Suara mendesing. Bintang segudang sedikit bergetar dan segera berangkat dengan kecepatan penuh menuju wilayah Laut Guntur. 2.297 Pada saat ini, bintang-bintang terbang menuju wilayah Thunderbolt, sementara Siaping telah kembali ke Mountain River Pearl. Hah! Tiba-tiba, Siaping menyadari bahwa pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya bergetar. Pada saat yang sama, ia memiliki keinginan untuk melahap, yang ditularkan kepadanya. Apa, ia ingin melahap mayat para sage? Merasakan pemikiran ini, dia menyadari bahwa pohon dunia sangat tertarik untuk melahap mayat para elemental sage, yang tampaknya sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Awalnya, pohon dunia hanya bisa meningkatkan kekuatannya dengan melahap mayat iblis neraka, iblis, dan makhluk gelap lainnya. Namun, setelah periode evolusi, mayat para sage manapun menjadi sangat menarik baginya. Jelas sekali, kemampuannya untuk mengonsumsi energi telah berkembang lebih jauh. Bagaimanapun juga, energi dalam tubuh masing-masing sage bagaikan ramuan suci yang mengandung vitalitas dalam jumlah besar. Meskipun makhluk gelap seperti iblis neraka lebih baik untuk pohon dunia dan dapat dianggap sebagai makanan utamanya, mayat sage lainnya juga merupakan makanan penutup yang enak. Wuss! Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan mayat para elemental sage dan meletakkannya di tanah. Tiba-tiba, pohon dunia berguncang, dan ribuan akar menjulur dari kedalaman kehampaan. Dalam sekejap, mayat-mayat itu berlubang, dan akar yang tak terhitung jumlahnya menembus setiap sudut mayat. Suara mendesing gelombang-gelombang. Mayat para sage menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, energi dari mayat para sage telah habis dimakan oleh pohon dunia. Secara khusus, tidak hanya energi dalam tubuh kasio yang habis dimakan, tetapi bahkan fragment hukum luar angkasa di kedalaman tubuhnya juga habis dimakan. Ini. Siaping menyipitkan matanya. Dia melihat bahwa setelah pohon dunia melahap mayat sein kasio kuno, sepertinya pohon itu memperoleh manfaat yang tak ada habisnya. Batang, cabang, akar, dan bagian lainnya telah tumbuh pesat, mencapai ketinggian beberapa ribu meter. Pada saat yang sama, energi spasial yang sangat besar dan fragment hukum luar angkasa diintegrasikan ke dalam setiap sudut pohon dunia, serta setiap sel. Samar-samar, pohon dunia memancarkan aura spasial yang sangat besar seolah-olah setiap daun mengandung energi spasial yang kaya. Itu memiliki aura tersendiri. Gemuru gelombang-gelombang. Setelah waktu itu, yang tidak diketahui, energi yang dikonsumsi dari tubuh kasio dan pecahan hukum luar angkasa dengan cepat menyatu, dan bunga transparan benar-benar tumbuh di daun pohon dunia. Bunga transparan itu dengan cepat tumbuh hingga menjadi buah transparan. Itu tampak sangat jernih dan mengeluarkan aura spasial yang padat. Seolah-olah ada dunia di dalam buah itu. Buah spasial. Melihat buah ini, tubuh siaping gemetar dan matanya bersinar. Ia segera memperoleh informasi tentang buah ini dari pohon dunia. Ini adalah buah mistis yang dibentuk oleh pohon dunia setelah melahap Santa Cuno Casio, buah luar angkasa. Itu adalah buah aneh yang terbentuk dengan melahap fragment hukum luar angkasa di dalam tubuh kasio, energi spasial, dan hal lainnya. Itu berisi sejumlah besar energi spasial dan hukum ruang angkasa. Jika orang biasa mengonsumsi buah ini, mereka akan memiliki peluang besar untuk memahami hukum luar angkasa. Ia bahkan akan mengubah tubuh mereka, menyebabkan tubuh mereka perlahan berubah menjadi badan luar angkasa. Luar biasa, pohon dunia sungguh luar biasa. Siaping sangat terkejut dengan kemampuan pohon dunia. Pohon dunia memang merupakan pohon suci langit dan bumi. Itu adalah kehidupan luar biasa yang berdiri di atas semua tanaman lainnya. Sungguh menakjubkan. Jika orang suci biasa ingin memahami hukum ruang angkasa, mereka memerlukan akumulasi jangka panjang dan percikan inspirasi. Hanya dengan begitu mereka akan mempunyai sedikit peluang. Namun, pohon dunia merampas hukum ruang dari tubuh orang suci kuno dan mengambil semua energi spasial di dalam tubuh orang suci itu untuk miliknya sendiri. Itu benar-benar menyempurnakannya dan memadatkannya menjadi buah luar angkasa. Dengan cara ini, tidak perlu secara sengaja memahami hukum ruang angkasa. Selama seseorang mengonsumsi buah luar angkasa ini, mereka secara alami akan memahami berbagai hukum alam semesta. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah pohon iblis di antara pohon iblis. Itu adalah kehidupan menakutkan yang tumbuh dengan melahap dan menjarah sumber daya alam semesta, serta informasi tentang berbagai hukum alam semesta. Jika pohon dunia terus tumbuh, apakah ia mampu membunuh dan memurnikan orang-orang suci kuno dan memadatkan mereka menjadi buah-buahan aneh seperti buah waktu? Dapat dikatakan bahwa jika pohon dunia ingin tumbuh, ia harus membunuh banyak orang. Darah akan mengalir seperti sungai, dan mayat orang suci yang tak terhitung jumlahnya akan digunakan untuk mendorong pertumbuhannya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya memakan buah ini. Memikirkan hal ini, siaping memetik buah luar angkasa dan segera menelan buah transparan seperti kristal ini. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang Buah luar angkasa meleleh begitu memasuki mulutnya dan dengan cepat berubah menjadi cairan spasial, menyatu dengan anggota tubuh, tulang, dan bahkan setiap sel siaping. Pada saat yang sama, sejumlah besar fragment hukum luar angkasa dan sejumlah besar energi spasial melonjak di tubuhnya. Saat ini, dia juga memahami banyak misteri hukum luar angkasa. Apa-apa gelombang-gelombang-gelombang kekuatan ruang bahkan menyatu ke dalam sel-sel di tubuh siaping, menyebabkan sel-sel di tubuhnya mengkristal dan menjadi spasial. Setiap sel tampaknya telah berubah menjadi dunia spasial kecil yang mandiri. Kekuatan sihir di tubuhnya juga meningkat secara gila-gilaan. Secara tidak jelas, wilayah spiritualnya juga tampaknya memiliki kecenderungan untuk mengkristal dan menjadi spasial. Begitu dia benar-benar memahami hukum ruang angkasa, wilayah spiritualnya akan sepenuhnya berubah menjadi wilayah spasial. Kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat atau lebih dari 100 kali lipat. Terlalu sedikit. Informasi tentang hukum ruang angkasa dan energi spasial yang terkandung dalam buah luar angkasa ini masih terlalu sedikit. Setelah beberapa saat, siaping sepenuhnya menyempurnakan energi buah luar angkasa ini. Dia merasa kekuatan dan pemahamannya tentang hukum luar angkasa telah meningkat pesat. Sayangnya, buah luar angkasa ini terkondensasi dari pecahan hukum luar angkasa di tubuh Casio. Casio hanyalah seorang sage kuno dekat awal, dan akumulasinya tidak cukup dalam. Fragmen hukum ruang angkasa di tubuhnya terlalu sedikit. Selain itu, akumulasinya terlalu dalam, lebih dari 10 ribu kali lipat dari sage abadi biasa. Hal ini membuatnya semakin sulit untuk memahami hukum luar angkasa. Pada saat yang sama, dia juga perlu melahap energi spasial dalam jumlah besar dan memahami lebih banyak informasi tentang hukum luar angkasa. Jika tidak ada jalan pintas, wajar jika dia terjebak di alam abadi selama ratusan juta tahun. Sepertinya perjalanan ke wilayah petir ini adalah suatu keharusan. Jika aku bisa membunuh lebih banyak sage kuno dan memadatkan lebih banyak buah ruang, maka tingkat pemolahanku akan meningkat pesat, dan aku akan segera memahami hukum ruang dan memadatkan tata ruang. Avatar. Siaping mengepalkan tangannya. Dia merasa punya alasan lain untuk pergi ke wilayah petir. 2298. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Bintang-bintang berpindah-pindah dari wilayah Laut Badai ke wilayah Laut Guntur. Kadang-kadang terjadi pertempuran di sepanjang jalan. Beberapa orang bijak dari ras alien menemukan bintang-bintang dan segera ingin merampoknya. Namun, siaping membunuh sepuluh sage abadi dan menakuti tiga sage yang hampir kuno. Hasilnya, perjalanan menjadi lancar dan tidak ada lagi sage dari ras alien yang berani merampok bintang. Selama tiga bulan ini, dia tidak beristirahat di pesawat luar angkasa. Dia terus berkultifasi dengan rajin, melahap semua batu asal dan 500 ribu pil panjang umur. Akumulasi sumber daya yang begitu besar juga membuat kekuatan sihir di tubuh siaping meningkat pesat. Tingkat kultifasinya naik ke puncak alam abadi dalam sekejap. Sembilan rumah ungu miliknya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang kuat. Bahkan kekuatan kesadaran ilahinya telah meningkat satu tingkat. Dapat dikatakan bahwa siaping telah menyentuh hambatan sage yang hampir kuno. Terlebih lagi, menelan buah spasial telah membuat tubuhnya mengkristal sebesar 2%. Jika tubuhnya bisa mengkristal hingga 100%, itu akan menjadi saat di mana dia akan naik ke tingkat orang suci kuno dekat. Hal ini membuatnya semakin bersemangat untuk mendapatkan lebih banyak buah spasial. Siaping, kita sudah sampai. Akhirnya kita sampai di wilayah Laut Guntur. Saat itu, suara korin terdengar. Setelah itu, proyeksi virtual bintang-bintang dihidupkan. Seluruh pesawat ruang angkasa berubah menjadi ilusi, mengungkapkan situasi di luar. Dia baru saja meninggalkan wilayah Laut Badai dan memasuki wilayah Laut Guntur. Dia segera merasakan bahwa setiap sudut kekosongan ini dipenuhi dengan kekuatan petir yang kuat. Bang-bang-bang. Di kehampaan yang jauh, sepertinya ada sepetak besar awan gelap yang menutupi ratusan juta kilometer. Awan gelap sangat tebal dan kilat akan turun dari waktu ke waktu. Setiap petir ungu itu seperti naga petir. Itu menabrak bintang, segera menghancurkannya dan menghancurkannya menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Di wilayah laut ini, awan gelap akan muncul dari waktu ke waktu, petir akan turun dari waktu ke waktu, dan badai spasial akan muncul dari waktu ke waktu. Bencana-bencana ini tidak mempunyai pola dan sangat berbahaya. Jika seorang sage ingin melintasi wilayah laut ini dengan tubuh fisiknya, mereka mungkin akan menghadapi risiko tersambar petir. Kadang-kadang, miliaran sambaran petir akan turun dan bahkan para sage yang hampir kuno pun akan tersambar hingga mati. Saat bintang-bintang terbang melewatinya, meskipun sangat cepat, ia disambar petir beberapa kali. Untungnya, bintang telah ditingkatkan menjadi artefak sage kelas menengah. Kalau tidak, pasti akan rusak parah. Seberapa jauh kita dari benua guntur? Siaping bertanya. Sekitar tiga hari lagi. Korin melihat peta dan menghitung jarak dengan cermat. Wilayah lautan petir sangat besar. Lebih dari 10 ribu kali lebih besar dari wilayah laut badai. Siaping juga kagum dengan luasnya wilayah laut badai. Dalam perjalanannya, bintang segudang juga menemukan banyak pulau dan pecahan daratan. Dikatakan bahwa itu adalah pulau-pulau yang mengelilingi benua guntur, dan tersebar di kehampaan seperti bintang. Beberapa pulau ini sebanding dengan pulau stormy, dan beberapa bahkan lebih besar dari pulau stormy. Diameternya setidaknya ratusan ribu tahun cahaya, dan luas pulau-pulau tersebut tidak terbatas, tanpa akhir yang terlihat. Namun, tempat seperti itu hanya bisa dianggap sebagai pulau kecil di wilayah laut guntur. Dia benar-benar tidak tahu seberapa besar benua guntur itu. Hah! Tiba-tiba, hati Siaping bergetar. Dia segera merasakan gelombang kejut dari pertempuran sengit yang terjadi di sebuah pulau kecil. Gelombang kejut menyebar hingga ratusan juta kilometer, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Seluruh pulau berguncang dan bergemuruh. Di pulau tanpa nama itu, ada tim sage klan manusia dan tim sage klan iblis terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Di antara para sage klan manusia, ada dua sage dekat kuno, satu di tahap dekat kuno awal, dan satu lagi di tahap dekat kuno tengah. Selain itu, ada sepuluh orang bijak abad di puncak. Ada pun para sage klan iblis, ada tiga sage iblis kuno dekat, satu di tahap dekat kuno akhir, dua di tahap dekat kuno tengah, dan tiga belas sage iblis abad di puncak. Dapat dikatakan bahwa sage klan iblis memiliki keunggulan absolut dan menekan sage klan manusia. Kekosongan di sekitarnya telah disegel oleh pihak lain, dan semua ruang telah diatur dengan susunan pembatas yang kejam. Itu hanya menyegel langit dan bumi. Aku tidak menyangka akan menghadapi pertempuran sengit setelah memasuki wilayah Laut Guntur. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan antara klan manusia dan klan iblis. Siaping mau tidak mau merasa bahwa keberuntungannya memang bagus. Namun, ini bukanlah soal keberuntungan. Mungkin pertempuran di wilayah Laut Guntur jauh lebih intens daripada pertempuran di wilayah Laut Badai, dan para sage juga lebih kuat. Di wilayah Laut Badai, mungkin tidak ada satupun petapa iblis kuno dekat selama ribuan tahun. Namun, setelah datang ke wilayah Laut Badai, bahkan orang bijak iblis kuno dekat pun tidak jarang dan dapat dilihat di mana-mana. Orang bisa membayangkan bahwa sage wilayah Laut Guntur jauh lebih kuat daripada wilayah Laut Badai. Mereka tidak berada pada level yang sama. Pada saat ini, sistem virtual semesta siaping segera mengirimkan serangkaian pesan. Meminta bantuan? Meminta bantuan. Saya Yunyang Sage. Saya sedang diserang oleh tiga sage iblis kuno dekat dari klan Serigala Langit. Saya telah disergap oleh klan iblis dan situasinya kritis. Banyak sage abadi yang sudah sangat parah. Terluka. Saya berharap aliansi klan manusia di sekitar akan menerima sinyal bahaya kami dan segera mengirimkan bala bantuan. Kita tidak bisa bertahan terlalu lama. Saya berharap sekutu kita dapat mengirimkan bala bantuan karena kita semua adalah manusia. Sinyal mara bahaya seperti itu dengan cepat dikirimkan ke perangkat komunikasi siaping. Sinyal bahaya seperti itu sebenarnya menyebar ke segala arah dengan Yunyang Sage sebagai pusatnya. Diperkirakan klan manusia dan aliansi klan manusia dalam radius miliaran tahun cahaya akan menerima pesan seperti itu. Karena klan manusia memiliki jaringan virtual semesta, sinyal mara bahaya dikirim lebih cepat. Itu terjadi hampir seketika. Jika ada aliansi klan manusia di dekatnya, mereka akan datang membantu. Ini juga alasan mengapa klan manusia memiliki keuntungan besar di zona mistik. Setelah sinyal bahaya dikirim, manusia sage dari segala arah akan berkumpul. Kecepatan mereka berkali-kali lebih cepat dibandingkan balapan lainnya. Sayangnya, siaping melihat peta virtual. Itu menunjukkan lokasi aliansi klan manusia. Beberapa manusia sage yang lebih kuat berada terlalu jauh dari Yunyang Sage. Mereka tidak akan bisa terburu-buru dalam waktu singkat. Bahkan jika beberapa dari mereka bisa bergegas, mereka hanya akan menjadi sage abadi. Mereka tidak akan bisa membantu sama sekali dan hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Oleh karena itu, bahkan jika Yunyang Sage terus meminta bantuan, dia tidak akan dapat menemukan sage untuk membantu dalam waktu singkat. Dalam radius jutaan tahun cahaya, dia mungkin satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk membantu. Menarik, ini adalah pertempuran pertama di wilayah Laut Guntur. Tuhan baik padaku. Jika aku bisa membunuh para dimensage ini, aku pasti bisa mendapatkan banyak poin. Di saat yang sama, aku juga bisa melahapnya. Mayat dari tiga orang bijak iblis kuno dekat dan menyempurnakan buah luar angkasa. Ini akan sangat bermanfaat bagi pemahamanku tentang hukum luar angkasa. Mata siaping berkilat dingin. Dia telah melihat dimensage ini sebagai bebek yang sedang duduk. Suara mendesing. Saat memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera terbang keluar dari miriat stars menuju Yunyang Sage dan yang lainnya. Di atas pulau tanpa nama, Sage Ras Manusia dan Sage Ras Iblis bertabrakan di udara. Setiap kali mereka bertabrakan, suara yang menggemparkan bumi akan meletus, menghancurkan area dalam radius ratusan kilometer. Dalam perjalanannya, gelombang suara melonjak hingga hampir meratakan kawasan dalam radius ratusan juta kilometer dari permukaan tanah. Namun, para Sage Ras Manusia bukanlah tandingan mereka dan mundur saat mereka bertarung. Sial, kali ini kita tertipu. Siapa yang bilang mungkin ada sumber tambang batu di pulau ini? Kami bahkan tidak melihat batu sumbernya ketika kami datang ke tempat ini. Sebaliknya, kami malah jatuh ke dalam perangkap para Sage Ras Iblis dan disergap oleh mereka. Para peta paras manusia mengertakan gigi, ekspresi mereka sangat jelek. Awalnya mereka datang ke tempat ini karena mendapat kabar bahwa seseorang telah menemukan sumber tambang batu kecil di pulau ini. Itu sangat berharga. Segera, para Sage menjadi sangat gembira karena jika mereka dapat mengambil tambang batu sumber kecil ini untuk diri mereka sendiri, mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya selama ratusan juta tahun. Bagaimana mereka bisa menolak kekayaan sebesar itu? Mereka segera membentuk tim dan menuju ke pulau ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ini adalah berita palsu. Para Demon Sage sengaja melepaskannya untuk memancing para Sage Ras Manusia keluar dan membunuh mereka. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap Demon Rache. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Ini semua salah kita karena serakah dan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Aku tidak menyangka akan disergap oleh tiga Demon Sage Kuno. Kita tertangkap basah. Ngomong-ngomong, apakah kita sudah mengirimkan sinyal bahaya? Apakah ada bala bantuan manusia di dekat sini? Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita semua akan musnah. Kami sudah mengirimkannya, tapi tidak ada bala bantuan manusia di dekatnya. Bahkan jika ada, kekuatan mereka hanya di alam sempiternal. Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian jika mereka datang ke sini. Mereka tidak akan dikirim ke sini. Mampu menyelamatkan kita sama sekali. Sialan, pulau tanpa nama ini mungkin juga sengaja dipilih oleh para Demon Sage. Mereka tahu bahwa tidak ada kekuatan manusia di dekatnya dan itu adalah tempat yang terpencil. Bahkan jika kita meminta bantuan, para Sage Ras Manusia tidak akan bisa melakukannya. Cepat kirim bantuan. Para Sage mengertakkan gigi. Mereka juga tahu bahwa mereka sedang dalam masalah kali ini. Pihak lain sengaja membuat jebakan agar mereka bisa terjatuh. Bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Sekarang kekosongan ratusan juta kilometer telah disegel oleh tiga Demon Sage kuno. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Jika dua orang suci yang hampir kuno di tim mereka dikalahkan, maka itulah saat kematian mereka. Haha, manusia bodoh, menyerah saja. Kami sengaja memasang jebakan ini. Bagaimana kami bisa membiarkanmu kabur begitu saja? Kali ini, kamu tidak punya tempat untuk lari. Itu benar. Menyerah adalah satu-satunya jalan keluarmu. Jika kamu menyerah sekarang, kamu masih bisa dipenjara di penjara klan iblis kami sebagai tahanan. Masih ada kemungkinan Anda bisa diselamatkan di masa depan. Jika tidak, kamu akan mati hari ini. Kami punya tiga orang saint kuno di sini. Kami punya keunggulan mutlak dalam hal kekuatan. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari kami. Kamu tidak akan punya peluang. Para orang suci iblis mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan gelombang suara melonjak, terus-menerus membujuk para orang suci manusia untuk menyerah. Mereka penuh pesona. Mereka menggunakan serangan psikologis untuk melemahkan perlawanan manusia suci. Lagipula, seekor kelinci pun akan menggigit saat ia sedang cemas, apalagi seorang sage. Jika para orang suci ras manusia ini dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka mungkin akan menghancurkan diri mereka sendiri dan binasa bersama mereka. Hal ini juga akan menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Namun, jika mereka bisa melemahkan kemauan musuh hanya dengan beberapa kata, mereka tidak perlu terlalu melemahkannya. Selama masih ada keraguan, mereka akan mengambil kesempatan itu dan membunuh para orang suci ras manusia ini. Adapun dipenjara-dipenjara klan iblis, secara alami mungkin saja terjadi. Namun, jika mereka ingin melarikan diri, para orang suci ini mungkin tidak akan mampu melakukannya selama sisa hidup mereka. Mereka akan dipenjara sampai mereka mati. Itu seperti bagaimana para orang suci iblis dipenjarakan di pagoda penakluk iblis. Dalam mimpimu, kamu ingin kami menyerah, tidak dalam hidup ini. Klan iblis terkutuk, itu hanya kematian. Apa menurutmu kamu bisa menakuti kami? Jangan pernah berpikir tentang itu. Bala bantuan klan manusia kita akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, larilah sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa untuk berlari meskipun kamu menginginkannya. Pasukan klan manusia kita sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera tiba. Kamu tidak akan punya kesempatan. Semua orang suci ras manusia ini adalah rubah tua yang licik. Bagaimana mereka bisa dibodohi dengan mudah? Mereka semua membalas dengan sinis dan membujuk para orang suci iblis untuk bergegas dan lari. Jangan sampai mereka melakukan kesalahan. Lagi pula, jika mereka jatuh ke tangan klan iblis, tidak ada manusia yang memiliki akhir yang baik. Oleh karena itu, mereka lebih memilih mati daripada jatuh ke tangan klan iblis. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mendengar ini, mata ketiga orang suci iblis bersinar dengan dingin. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak memberikan ancaman fatal kepada para suci ras manusia ini, para suci ras manusia ini tidak akan menyerah. Terlebih lagi, perkataan para orang suci ini benar-benar tepat sasaran. Kemampuan klan manusia yang paling menakutkan adalah bala bantuan mereka yang ada di mana-mana. Mereka dapat meminta bantuan kapan saja dan akan mengeroyok orang lain. Hal ini membuat banyak ras pusing dan mereka tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Jika mereka memukuli yang muda, maka yang tua akan datang. Jika mereka memukuli satu, sekelompok akan datang. Itu sangat menjengkelkan. Oleh karena itu, mereka harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu ahli mana dari klan manusia yang akan datang membantu mereka. Memikirkan hal ini, mereka merasa harus menggunakan semua kartu truf mereka dan membunuh para orang suci ras manusia ini sepenuhnya. Sementara itu, Biksu Yunyang dan Biksu Ras Manusia lainnya tampak muram. Mereka juga bisa merasakan niat membunuh yang datang dari para orang suci iblis ini. Mereka hanya membual sebelumnya. Kenyataannya, tidak ada bala bantuan sama sekali. Namun, ancaman dari para demonik saint ini memang nyata. Jika para demonik saint ini mengerahkan seluruh kemampuannya, mungkin banyak dari mereka yang akan mati. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh turun dari kehampaan dan langsung tiba di tengah medan perang. Aura ini mengejutkan para orang suci dari klan manusia dan klan iblis. Haha, kita sudah selamat. Kita akhirnya selamat. Klan manusia kita punya bala bantuan. Aku sudah memberitahumu, para orang suci iblis, bahwa bala bantuan klan manusia kita akan segera tiba. Mari kita lihat apakah kalian bisa bertahan kali ini. Sudah terlambat bagimu untuk lari sekarang. Sudah terlambat. Tahukah kamu itu? Tunggu saja kematianmu, dasar para demonik saint. Melihat sosok ini tiba, Yunyang Saint dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka merasa bahwa seorang ahli telah tiba. Sebenarnya tidak perlu banyak ahli. Kemunculan sage yang hampir kuno saja sudah cukup. Dengan cara ini, mereka akan setara dengan kekuatan para orang suci iblis. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain, mereka akan mampu menundanya sampai batas tertentu. Dengan cara ini, mereka bisa menunggu lebih banyak bala bantuan klan manusia tiba. Dapat dikatakan bahwa ini adalah stimulan yang dapat mengubah situasi pertempuran. Apa? Ketika para orang suci iblis melihat sosok ini, mereka tampak seperti baru saja makan kotoran. Wajah mereka sangat jelek. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada sage dari klan manusia kuno di sekitar sini? Mungkinkah ada kesalahan informasi? Apa yang sedang terjadi? Salah satu orang suci iblis mengertakan gigi. 2.300. Akan lebih baik jika Xiaoping tidak muncul. Begitu dia melakukannya, semua orang tercengang. Sui garis bawah meng. F. Chuck, ini penipuan. Bagaimana bisa dia menjadi orang suci yang abadi? Yunyang sage dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat Xiaoping yang tiba-tiba muncul. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura dari sosok ini hanya ada di alam sempiternal. Tidak mungkin, mungkinkah orang ini menyembunyikan budidayanya? Mungkinkah dia tidak berada di alam sempiternal, tetapi dekat alam kuno? Beberapa orang suci yang tidak mati tidak mau menerima kenyataan ini. Mereka merasa bahwa pihak lain mungkin adalah orang suci alam kuno dekat. Omong kosong, aku tidak bisa merasakan auranya. Dia belum memahami hukum luar angkasa, juga belum membentuk domain luar angkasa. Paling-paling, dia adalah orang suci sempiternal akhir. Sudah berakhir? Ini benar-benar sudah berakhir. Kupikir kita mendapat bala bantuan, tapi ini jebakan. Apa yang sedang terjadi? Itu hanyalah orang suci yang abadi. Bagaimana dia bisa berani datang membantu? Apakah dia tidak takut mati? Buang-buang waktu saja. Kita benar-benar mati. Yunyang Sagedan yang lainnya semuanya pucat. Mereka berpikir bahwa para orang suci yang datang untuk membantu setidaknya berada di dekat orang suci kuno. Hanya dengan cara itulah mereka mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Apalagi mereka sudah menyebarkan informasinya. Jika mereka punya nyali dan kekuatan untuk datang, tentu saja mereka akan berada di dekat orang suci kuno. Kalau tidak, mereka hanya akan membuang nyawanya. Namun, orang yang datang hanyalah orang suci yang abadi. Bukankah ini jebakan? Mengapa seseorang yang tidak memiliki kekuatan bisa mati? Mereka berada di ambang kehancuran. Mereka ingin membuka otak orang suci yang tak mati ini dan melihat apa yang dipikirkannya. Adapun para bissein, mereka sangat gembira. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Haha, itu benar-benar membuatku takut. Kupikir ada orang suci kuno yang hampir datang. Aku hampir ingin melarikan diri dan menyerah pada rencana pertempuran ini. Bukankah begitu? Tiga orang suci kuno yang dekat dari umat manusia. Tidak ada cara untuk melawan atau membunuh mereka. Siapa yang mengira bahwa orang suci yang abadi akan datang? Apakah anak ini tidak mengetahui situasinya? Ini adalah medan perang para orang suci kuno. Bahkan jika dua atau tiga orang suci abadi datang, mereka hanya akan membuang nyawa mereka sebagai umpan meriam. Anak itu pasti sudah gila. Kalau tidak, mengapa dia datang dan membuang nyawanya? Kamu tidak bisa berkata begitu. Ini membuktikan keberanian umat manusia. Mereka jelas tahu bahwa mereka ada di sini untuk mati, tapi mereka tetap memilih untuk membantu. Persatuan semacam ini sungguh menakutkan. Pantas saja umat manusia bisa bangkit begitu dengan cepat dan menjadi balapan teratas. Kali ini, ras iblis kita pasti akan menang. Kali ini, semua orang suci ras manusia akan mati. Para bis sains sangat bersemangat. Melihat bahwa orang yang muncul hanyalah seorang yang abadi, mereka merasa pasti menang. Bala bantuan umat manusia tidak mungkin datang secepat itu. Suara mendesing. Pada saat ini, siaping melangkah keluar dari kehampaan dan berdiri di tengah medan perang, memandangi para dimensin di kejauhan. Ketiga orang suci yang memimpin semuanya berasal dari ras Serigala Surgawi. Klan Serigala Surgawi adalah klan raja dari klan iblis. Mereka memiliki garis keturunan yang kuat. Dikatakan bahwa mereka dilahirkan untuk memerintah klan Serigala. Kekuatan dan kecepatan mereka seratus kali lebih kuat dari Serigala biasa, dan pemulihan fisik mereka juga sangat menakutkan. Hanya di alam kesengsaraan petir, seseorang sudah bisa memiliki tubuh setengah abadi. Selain itu, seluruh kekuatan klan Serigala Surgawi dapat dibagikan dan diringkas menjadi satu. Pikiran mereka saling terkait, dan mereka mahir dalam pertarungan kelompok. Sama seperti tentara, mereka dapat dengan mudah menekan ras lain. Oleh karena itu, ketika kekuatan dari para biksu binatang abadi dan biksu binatang hampir purba diringkas menjadi satu, kekuatan yang bisa mereka keluarkan beberapa kali lebih mengerikan daripada tim biksu biasa. Menarik, klan Serigala Surgawi adalah klan kerajaan dari klan iblis. Mereka mahir dalam pertempuran kelompok dan merupakan pasukan klan iblis yang terkenal. Siaping menyipitkan matanya dan mengingat informasi yang diperolehnya tentang klan Serigala Surgawi dari Istana All Science. Jika klan Serigala memiliki anggota klan kerajaan klan Serigala Surgawi, kekuatan seluruh pasukan akan meningkat sepuluh kali lipat secara eksplosif. Mereka juga akan memiliki kemampuan garis keturunan khusus seperti asimilasi, pemanggilan, dan generasi. Pakar seperti itu memang memenuhi syarat untuk saya ambil tindakan. Sekarang, mati. Begitu dia selesai berbicara, dengan sebuah pikiran, sejumlah besar kekuatan sihir melonjak di tubuhnya. Dia segera mengaktifkan solusi sejati dari ilusi, satu pikiran satu dunia, serta mistik dari perlombaan ilusi, seni mimpi buruk tanpa batas. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, area dalam radius 40 tahun cahaya segera diselimuti oleh divine sense yang kejam. Tampaknya telah membentuk domain ilusi absolut, mengikis setiap ruang waktu dan menyerang setiap sudut. Ini adalah paksaan jiwa murni, mengandung kekuatan mengerikan yang tidak dapat dilawan. Seolah-olah ada dunia yang turun ke dalam kehampaan ini. Ruang waktu di sekitarnya terdistorsi, mengubah langit dan bumi, dan mengguncang lingkungan sekitar. Apa? Apa ini? Surga. Sage yunyang dan sage manusia lainnya semuanya terkejut. Mereka merasakan paksaan jiwa yang hampir tak tertahankan, seolah-olah tekanan itu menimpa mereka, mencoba menghancurkan jiwa mereka. Ini adalah kekuatan jiwa yang jauh melampaui milik sage abadi. Bahkan orang bijak kuno dekat pun tidak bisa membandingkannya. Seolah-olah pada saat ini, ruang waktu dalam radius miliaran kilometer telah berhenti. Para biksu celestial Wolfbeast yang menanggung beban terberat dari serangan itu bahkan lebih terkejut lagi, mata mereka dipenuhi rasa takut. Bang, bang, bang. Satu demi satu, para orang suci binatang abadi jatuh dari langit, tidak mampu menahan kekuatan ilusi ini. Mereka semua pingsan dan mulutnya berbusa. Tak satu pun dari mereka bisa menahannya. Bahkan manusia abadi yang menanggung beban terberat dari serangan itu merasa mengantuk, seolah-olah mereka langsung ditarik ke dunia mimpi buruk yang tak terbatas. Adapun tiga orang suci binatang serigala surgawi, mereka merasa bahwa ratusan dan ribuan lapisan penghalang spasial di sekitar mereka tidak dapat menahan gelombang jiwa. Tampaknya dengan mudah menembus hambatan spasial dan menelan jiwa mereka. Dalam sekejap, mereka juga jatuh ke dunia ilusi. Ruang di sekitarnya sepertinya telah berubah. Padang rumput tak berbatas, gunung, sungai, dan gunung yang menjulang tinggi muncul di bawah kaki mereka. Sial, ilusi, inilah kekuatan ilusi, domain ilusi. Jangan tertidur, segera bangun, atau kamu pasti mati. Bunuh dia, segera bunuh manusia abadi ini. Dia terlalu berbahaya. Saat mereka akan benar-benar jatuh ke dunia ilusi, ketika orang bijak iblis sirius segera merasakan krisis yang kuat di hati mereka. Garis keturunan di dalam tubuh mereka merasakan sakit yang menusuk, dan naluri mereka sebagai sage menyelamatkan mereka. Kekuatan jiwa yang kuat hendak merobek wilayah ilusi ini dan membebaskan diri dari dunia domain ini. Mereka sangat terkejut, merasakan niat membunuh yang kuat terhadap manusia abadi yang tiba-tiba muncul. Itu hanya makhluk abadi, namun domain teknik ilusi ini benar-benar mempengaruhi bahkan para bissein kuno mereka, tidak mampu menolaknya. Seberapa mengerikankah teknik ilusi ini?